Tidak boleh jadi nih Takkanlah dia buat masalah lagi di bulan puasa ini Saya masih tidak percaya dia akan Dia masih akan buat Benda yang sama lagi Benda yang salah lagi di social media No, saya mesti cek juga apa masalah dia sekarang di social media Saya mesti cek juga apa masalah dia Apa dia punya salah ini Seolah di bulan puasa Bukan boleh nih Bodoh Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video Macam lain pula kalau ada misalnya semuanya jangkut Wow Okay Saya tidak expect yang saya akan buat part 2 Ataupun sambungan untuk video saya yang sebelum ni Saya rasa memang ramai sudah kamu yang di luar sana tu Tau video apa yang saya buat sebelum ni So, basically video yang saya buat sebelum ni Saya bagi sedikit teguran Sedikit ulasan Reaction And also Kecaman Untuk video si Tasha Dawson So, basically apa yang si Tasha Dawson buat So, a few days ago dia ada upload satu video di Instagram dia And then tuh video went viral It's all over the internet Dimana tuh video Dia cakap pasal dia bagi teguran Dan juga nasihat kepada orang-orang yang di luar sana tu Dimana dorang kasih tunjuk dorang punya bontot secara free di social media And then dia kasih banding lagi orang-orang yang di luar sana tu dengan pelacur Dimana dia cakap bagus lagi pelacur Walaupun dorang kasih tunjuk bontot dorang Dorang still kena bayar dengan apa yang dorang buat Tapi sekali last-last dia pun ended up Buat benda yang sama juga di social media Dimana dia kasih tunjuk bontot dia secara free Di satu app yang kena panggil Bigo Life Tapi dia kena bayar lah So, means dia But yeah anyway tujuan kenapa saya mau buat part 2 Bukan sebab saya mau Tapi saya sendiri pun tidak expect yang saya akan buat part 2 Tapi kemarin ramai betul kamu yang pergi DM saya di Instagram saya Pergi send saya ada satu link Saya pun tidak sure link pasal apa Tapi dia direct pergi YouTube So, saya tidak sure video pasal apa So, as I go through lagi kamu punya DM Tengok apa-apa lagi yang kamu send dengan saya So, saya stumble across dengan ada satu chat nih Dimana dia ada send post dengan saya Tapi malangnya to post is unavailable So, saya sangatlah sangat assume To post dari si Tasha Dawson So, saya cakap sama tu orang Saya tidak dapat tengok to post Sebab to post is unavailable So, tunggu punya tunggu Tengok lama lepas tu Dia send to video yang dia record And then saya cuma tengok sikit Sejahtu video yang dia record Dimana apa yang saya dapat dari itu video Is si Tasha buat respawn Dengan komen-komen yang dia dapat dari Saya pun tak sure dari mana Tapi basically dari mana-mana social media lah Facebook, Instagram, YouTube semua tu So, disini saya akan react full video Apa yang dia akan cakap lah di dalam video tu Apa dia punya respawn So, without further ado Let's jump straight into the video I can see yang dia sudah turn off Dia punya komen So, clearly yang dia tidak boleh terima Kritikan ataupun kecaman dari orang Wow, ada 437 orang mbak Pilih dislike dia punya video Damn, kita tambah lah Ada 170 orang saja yang like dia punya video Tapi kan, kalau kamu fikir balik kan Dia punya Instagram ada dalam lingkungan 100k followers kah Tapi yang pergi like dia punya video di YouTube kan ada 170 sejak So, means Dia beli followers guys Anyway, let's watch the video Budak Bigo Hai 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 guys Welcome back Hai Hai Sebelum ni aku enggak pernah buat video Jadi video-video yang kau buat di Instagram tu bukan video lah Jadi itu kena panggil apa Tapi kalau kau maksudkan ini first video kau untuk di YouTube Then So, itu memang betul lah Tapi lain kali bagi tau lah Lebih detail sikit jangan terus cakap macam tu Hai guys Welcome to my YouTube channel Kami tiba-tiba terpikir nih konten ke Konten-konten yang panas beberapa hari yang lalu Tiba-tiba ada datang di Minda Kami mau buat Makan Garen Ya Tiba-tiba Kami pun tidak tahu kenapa tiba-tiba datang Sebab ramai yang YouTube-YouTuber bahas nih benda Sombong amat Kami pun mau bahas nih benda walaupun kami bukan YouTuber Ya Begitu lah Oke guys Nyari Oke saya post disana Semua orang pun ada hak untuk bersuara pasal kau punya video Semua orang ada hak untuk komen, ada kecam Ada bagi pendapat dorang masing-masing Kau pun ada hak untuk bagi kau punya pendapat So tidak semestinya YouTuber sejah yang boleh bagi dorang punya pendapat pasal kau punya video Semua orang pun boleh DOO Kami mau react Satu orang perempuan Insta Pemastabai yaitu Tasha Dawson Wait what? Kau kenalkan dia? Tidak Saya rasa lawak Kenapa dorang mau buat reaction pasal Diri dorang sendiri This is confusing Kau kenal Itu pun tidak kenal Jadi kami rasa kamu pun masih belum kenal Tasha Dawson ini siapa Jadi mari kita sama-sama share dia punya gambar dulu sama kamu Oke One, two, three Oke Kami tiba-tiba terpikir mau buat ini konten Sebab ada ramai sangat yang DM kami dorang cakap Eh kamu dua tukan yang viral Oh my god Kau dapet-dapat tuh Kamu kan? Kamu kan? Kamu kan dapet petek Dapet Kami kawan yang baik Saya tidak tahu kenapa Tapi saya hanya mencari dia punya kawannya kan sangat-sangat annoying Macam bikin kasih cukup orang saya di dalam video ini Bikin kasih kawan si Tasha Tapi sebenarnya Buka saja yang sama Telanduk dua serupa Oke ready saat kamu Tanpa melinggalkan masa lagi Mari kita tengok video Tasha Dawsonnya Kau mau tengok? Kau mau tengok? Mau 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 sangat mau Mari kita tengok Iya iya mau Mari kita tengok guys Iya mau Oh Namanya aku denger Ini siapa di belakang macam tayi itu Kau lah siapa lagi Ahi Tiyang 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 Ahi 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 Ada pitar dia dalam nih Ahi Ahi Inilah dia Tasha Dawson Saya tak sangka ada orang happy yang diorang kena kasih viral, lepas itu dimalukan lagi di sosial media, dikecam, dikritik semua, tapi diorang masih happy. Itu saya tabik lah, sebab diorang tidak rasa malu dengan apa-apa. Inilah dia Tasha Dawson yang terciduk dengan kata-kata dia sendiri. Memang bodoh. Kalau dia di depan kami sekarang, kami hantak-hantak sudah dia. Damn, she's annoying, man. Sekarang kami mau baca lemparan komen-komen netizen di Facebook sama ada yang baik. Not funny. Komen yang pertama guys, daripada Madya, Madya, munafik anjing, alam munafik sial, perempuan ini di IG semua bertutup. Di Bigo Life, power, mahal lagi Rimotoro, telah pelayan Bigo kau buatan ilmanati, ilmanati. Nah, mampus kau tayang pantatepos. Lemparan komen yang kedua. Saya ingat diorang akan bagi respon diorang lah, bagi pendapat diorang lah setiap selepas satu komen. Tapi ini terus diorang skip pergi second komen terus next-next komen. Means diorang tidak boleh terima pendapat orang lah. Yang berasal... Berasal... ...daripada Nursazrin Ghazali. What the fuck? Apa punya teriak tuh? Okay. It's time to kategorikan dia. Sebab dia teriak lagi kan? So, previous video saya cakap dia Raptor kan? Tapi Raptor smart. So, saya kategorikan dia sebagai ayam. Tapi ayam sudah guna, so next kita guna angsa. Oke, ini komen dari Queen MC Queen. Nama dia lawak. Macam saya. Sombong amat. People make mistakes, so do you guys. Yang biasanya kesalahan yang dibuat kita nampak. Kesalahan yang pernah kamu buat tidak kena nampak. Saya buta. People make mistakes, so do you guys. Yang biasanya kesalahan yang dibuat kita nampak. Kesalahan yang pernah kamu buat tidak kena nampak. Oke, biar saya tolong ulaskan di komen untuk diorang lah. Tapi ini pendapat dari saya. So, basically dia cakap sini kesalahan yang dibuat kita nampak. Mestilah kita nampak. Sebab tu video terang-terang pula viral di social media. Di mana dia buat tu benda yang di mata orang memang salah. Bagi saya pun memang salah. Sebab dia tahu bagi nasihat. Tapi dia sendiri pun buat benda yang sama juga. So, dia post tu benda di social media. Basically bukan dia yang post lah. Tapi ada orang yang pergi post. Tapi dia buat tu benda di social media. Di mana memang ramai orang yang akan nampak tu benda. So, what do you expect? Memang orang akan nampak tu benda di depan mata diorang. And then di sini dia cakap kesalahan yang pernah kamu buat tidak kena nampak. Mestilah tidak kena nampak. So, ada seten orang. Ada common sense. Diorang pandai berfikir. Sama ada diorang mau buat tu benda ataupun tidak. Itu semua terpulang sama tu seseorang individu. Sama ada diorang mau jadi bodoh ataupun tidak. Kalau diorang bodoh, diorang akan buat benda yang macam si Tasha buat lah. Tapi kalau diorang mampu untuk berfikir. Mampu untuk berfikir secara matang. Berfikiran waras. Diorang tidak akan buat benda yang macam si Tasha buat. Dari Rahmat Mak. Benda macam ni tiap patut kita terus tekan Syeh. Biar orang lain terus nampak tu sama saja tu. Tolong buka ayib dia. Tidak rasa maluka yang turut Syeh. Banyak-banyak tu. Ingat ala jaga ayib kita. Allah. Allah. Tersama. Apa-apa pun itu adalah sedikit. Oke, wait. Coba undur balik. Benda macam ni tidak patut kita terus tekan Syeh. Biar orang lain terus nampak tu sama saja. Tolong buka ayib dia. So, basically apa ni orang cakap. Kalau tambah kita Syeh, tambah lagi kita ayibkan dorang si Tasha ni. Tapi, kalau kamu tengok ni video. Salah dorang sendirilah dorang lagi tambah ayibkan diri dorang. Dimana dorang buat lagi video pasal ni. Buat respon pasal komen-komen orang yang cakap-cakap pasal dorang. So, doesn't make sense. So, sekarang ni saya sangatlah bingung dan amatlah bingung. Sebab saya tidak tahu salah siapa. Allah. Allah. Tersama. Apa-apa pun itu adalah sedikit video yang dia viral. Muka dia dan komen-komen netizen di Facebook. Apa-apa pun kami, saya, Tasha, Karen, kami minta maaf betul-betul untuk video itu. Hacau. Yang viral. Sorry guys. Apa-apa yang komen netizen, sama ada dia kecam atau dia tidak kecam. Kami berdua ambil sebagai advice. Tidak kisahlah kamu maki ke, cakap muka kami bidak ke, kurus ke, tengkorak ke, anjing ke, babi ke, anjing laut ke, anjing ini ke, pegasus ke, unicorn ke, unicorn ke, malekat ke, saitan, jin, laknatullah, apa semua segala. Stop. To me lah. Tapi, ini pendapat saya saja. Tapi, dia tahu lah kalau kamu. Bagi saya tu, apology tadi, saya just tidak feel dia sensi, yang tidak datang dari hati dia. Dia just, saya feel yang dia cuma cakap, keluar begitu saja, keluar dari mulut dia. Binatang, pai, kami tidak kisah, semua kami ambil sebagai, ikkibar, ikkibar, kan? Kamu punya kata-kata? Ikkibar untuk persimpulan. Plus, ini editing kan, ada few clips, yang betul-betul, unnecessary, unnecessary, unnecessary. Alamak pun, macam kami cakap tadi, kami minta maaf. Maaf guys, sorry guys, sorry, 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 sayangku. Sampai di sini, sahaja, kami punya bahas, pasal topik isu yang panas, mengenai Tasha Dawson. Ah, siap. Saya harap, kami berdua lah harap, ini video, boleh lah sampai dengan Tasha Dawson kan? Tapi, kau rasa dia akan tengokan di video? Kom-kom lah. Saya rasa macam tidak, dia kan famous. Sombong amat. Jadi, guys, kamu tolong share di video, pergi sama Tasha, suruh dia like, subscribe. Yes, share, subscribe, dan like, dan kita teruskan lagi share, supaya kita boleh aibkan dia lagi, sebab dia yang mau kena share. Kau pun, please like, comment, and share this video. Stay safe guys, bye! 6 menit 29 saat. Saya tak tahu pula, kau boleh dapat cancer dalam 6 menit. Saya, saya rasa, itu saja lah. Man, saya rasa, saya tak tahu, macam mana saya mau end, saya punya video. Anyway guys, saya rasa sampai itu sejak video untuk hari ini. Sesudah react, dia punya video, saya langsung tidak faham, apa yang dia cuba kasih sampai. Saya cuma faham, yang dia, buat respon saja, dengan komen-komen orang. Itu saja. Anyway, so, harap kalian menikmati video ini. Beri video ini, thumbs up, jika kalian suka, jangan lupa subscribe, jika kalian baru, dan seperti selalu, stay awesome, and peace!